Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai konten kreator tentunya kita harus bisa memahami ya yang menentukan perkembangan dan kesuksesan channel kita tentunya ada pada diri kita sendiri dan isi konten kitanya kita mau jadi seorang youtuber pemula kuncinya harus semangat dan rajin belajar untuk bisa memahami bagaimana sih agar channel kita itu mungkin mudah dikenal mudah mendapatkan syarat 1000 subscribe mudah untuk mendapatkan 4000 jam tayang youtube mungkin kalau isi konten kita itu mungkin betul-betul menarik nih dan konten kita itu mungkin mudah dicari di penelusuran youtube sudah pasti ya konten kita akan mudah mendapatkan viewer dan tentunya bukan hanya itu yang menentukan perkembangan channel kita itu ada juga nih yang mendukung dari sahabat-sahabat kita para youtuber pemula channel kita tidak akan bisa dikenal channel kita tidak akan bisa berkembang tanpa ada dukungan dari sahabat-sahabat youtuber pemula kita harus mengingat ke situ ya lalu untuk sahabat-sahabat semua nih yang saat ini mungkin sudah satu tahun channelnya bang channel saya sudah satu tahun tetapi belum mencapai syarat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang youtube bagaimana jangan takut ya channel kita itu masih tetap aman meskipun channel kita itu sudah satu tahun lebih ya channel sudah satu tahun lebih mungkin apabila subscribernya sudah mencapai 1000 tetapi jam tayangnya baru 3000 nih subscriber tetap akan nempel ya 1000 subscribe tetapi untuk jam tayang itu akan dihapus dari 12 bulan yang terakhir andai kata sahabat semua upload videonya itu bulan januari sampai saat ini nih bulan desember tetapi belum tercapai 4000 jam tayangnya yang januari lah yang dihapus ya hasil jam tayang dari bulan januari itu akan dihapus jadi hasil jam tayang yang 11 bulannya itu tetap masih ada jadi kita harus mengejar lagi ke 12 bulan kedepannya nah kalau desember nih belum tercapai berarti kita harus mengejar di bulan januarinya januari bang belum tercapai kita tentunya yang februari akan dihapus jadi kita harus mengejar lagi ke depannya seperti itulah sahabat semua jangan sampai kita itu takut untuk channelnya itu bisa bisa nol semua pendapatannya bukan gitu ya karena untuk persyaratannya itu sama seperti video shot video shot juga sama 3 bulan nih terakhir untuk mencapai 10 juta penayangan bagaimana mungkin kalau channel kita dalam 3 bulan belum tercapai 10 juta penayangannya tentunya kita harus mengejar lagi ke bulan kedepannya misalkan januari februari maret belum tercapai 10 juta tentunya kita harus mengejar ke bulan april dan bulan januarinya itu akan dihapus pendapatan penayangannya itu dan tidak akan dihitung jadi yang dihitung februari maret april maret april atau april belum juga tercapai 10 juta ya maju ke Mei yang februari dihapus begitu cara menghitung syarat monetisasi jadi untuk sahabat-sahabat semua kembali kita harus menentukan dulu nih apakah kita betul-betul semangat ini menjadi seorang youtuber pemula ayo jangan sampai kita sering mengeluh wah penonton video saya kok sepi wah penonton video saya kok hanya segitu-segitu aja itu belum apa-apa perjuangan kita itu ya dibilang masih dalam proses merangkak ya channel besar pun begitu perjuangannya sama contoh di channel saya pribadi ya dari no subscribe sampai sekarang 50.000 subscribe tidak mungkin langsung bisa mendapatkan 50.000 subscribe ingat perjuangan saya pun sama dulu ya dari no subscribe bisa saya upload video tetapi video saya itu enggak ada yang nonton saya hanya menontonnya itu menggunakan akun yang lain bahkan saya disitu ikut komen menggunakan akun-akun yang mungkin akun saya sendiri tetapi beda email untuk apa untuk memancing penonton masuk ke dalam video saya tetapi ya mungkin itu belum apa-apa kenapa ya mungkin dibilang spam mungkin oleh youtube ya meskipun penontonnya masuk ya percuma itu penonton-penonton yang mungkin penonton dari robot lah kalau menurut youtube ya jadi kita harus bisa memahami juga youtuber pemula sahabat-sahabat pemula lah yang akan bisa menentukan nama channel kita itu bisa dikenal channel kita bisa berkembang karena mungkin kita rajin berkunjung nih kawan-kawan kita para youtuber pemula alangkah senangnya disaat kita upload video ke youtube ternyata disaat upload dan ada kawan-kawan kita mendapatkan notif langsung di klik itu senang ya sudah pasti perkembangan channel kita kalau kita belum mempunyai tema atau kontennya itu masih campur aduk memang ya tidak jadi masalah oleh youtube pun tidak dilarang mau konten ini mau konten itu tetapi itu resikonya ada pada channel kita kalau kita channelnya masih campur aduk tentu untuk mendapatkan 100 ribu subscribe dan 4000 jam tayang youtube akan sulit kenapa karena penontonnya itu ya mungkin belum Hai tetap masih kadang saya upload video ini nih penontonnya banyak besok upload video ini kok enggak ada yang nonton coba kalau kitanya itu sudah mempunyai tema yang betul-betul pas dan kita bisa mengetahui oh ternyata konten ini nih yang banyak banyak di nonton dan banyak dicari oleh para penonton YouTube kita rajin buat video tersebut Hai kalau kita memperbanyak buat video yang memang video tersebut yang pertama kali banyak penontonnya itu lambat laung persaingan video kita akan mudah dicari ya karena disaat orang mengetikkan di pencarian YouTube cara masak opor ayam kalau kita videonya hanya satu mungkin jarang-jarang video kita ditemukan tapi kalau kita sering membuat video cara masak opor ayam ternyata di channel kita itu sudah ada nih 10 video cara masak opor ayam nah akan lebih mudah lagi video kita saya itu bersaing contoh di channel saya sadelgebo ya Kenapa saya siling membuat cara mendapatkan jam tayang YouTube cara menambahkan subscriber cara menambahkan viewer karena hanya itu sebetulnya ya konci untuk di youtuber pemula yang banyak dicari hanya itu Kenapa saya membuat sebanyak mungkin karena untuk mempermudah video saya itu bisa bersaing dengan channel-channel yang besar di channel besar mungkin mudah videonya dicari karena ada di paling atas yang subscribernya itu sudah banyak sudah pasti ya di saat videonya dicari itu ada di atas dan piwernya itu paling banyak di paling atas nah dari situlah bagaimana kita itu bisa berusaha agar video kita itu bisa bersaing dengan video-video tersebut lambat laung apabila video kita itu mungkin ada di peringkat kesat atau peringkat kedua atau ketiga berkesempatan video kita itu diklik jadi saran saya apabila ada video sahabat semua yang ramai penontonnya nih buatlah terus ya yang penting kita tidak ambil video kita dari YouTube kita buat lagi yang mungkin tentunya harus bisa lebih menarik bagaimana caranya jadi alangkah baiknya apabila ada sahabat-sahabat semua nih ada yang berkomentar spam atau komentar yang negatif biarkan kita abaikan yang penting kita tetap optimis bahwa channel kita itu bisa ya bisa berkembang tanpa ada dukungan dari netizen yang mungkin komentarnya itu negatif komentar negatif kita jadikan pembelajaran justru yang menentukan perkembangan channel kita yang saya sarankan tadi ada pada diri kita sendiri dan ada pada kawan-kawan kita para youtuber pemula juga ya usahakan kita tetap konsisten kalau kita mau semangat konten sebetulnya untuk konten apa sih yang sulit konten nge-vlog mungkin disaat kita jalan-jalan sama keluarga kita bisa membuatnya konten masak mungkin disaat bikin hari ini menu masak ini kita bisa buat konten untuk konten tutorial YouTube lebih mudah lagi kenapa karena dimanapun kita jadi kita bisa buat konten tidak harus ruangan mewah tidak harus kamera mewah tidak ya disini pun saya menggunakan HP jadul jujur ya saya menggunakan HP jadul tetapi disini saya tetap optimis saya bisa saya bisa disitulah lambat laun channel kita akan berkembang hanya itu yang saya sarankan ya jadi saya sarankan buat sahabat-sahabat YouTube jangan takut apabila channel kita itu sudah mencapai syarat atau belum mencapai syarat seribu Sabtu dan 4.000 jam tayang YouTube dalam hitungan satu tahun ya kita tidak akan dihentikan channel kita masih tetap bisa aktif yang penting kita jangan sampai channelnya melanggar karena kalau channel kita itu melanggar itu sudah pasti ada undang-undang ya YouTube itu mungkin kalau channel kita upload videonya itu video yang mungkin betul-betul sudah tidak pantas nih mengandung unsur kedewasaan atau mengandung unsur kekerasan ya sudah pasti video kita dihapus dan channel kita terkena teguran seminggu kita tidak bisa upload dan sudah pasti kita mendapat hukuman 3 bulan ingat kalau kita videonya dihapus oleh YouTube kita tidak bisa upload video seminggu dan 3 bulan mendapat tegurannya semoga bisa bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih